pakai masker. Nah, inilah kampanye sosial yang sangat intensif. Oke, sekarang kita lihat, apakah perilaku ini diikuti oleh masyarakat? Karena ini adalah... Kita akan menentukan di mana rekaman dari zoom ini kita simpan. Kita klik, setting. Kemudian kita klik, recording. Nah, di sebelah kanan. Saya menyimpannya di folder D, kemudian di drive D, subfolder zoom. Ini bisa kita ubah. Tinggal Bapak menentukan di mana ingin menyimpan. Dan kalau diberikan folder yang baru, klik di sini, make new folder. Oke, nah, saya sudah menetapkan di sini. Nah, berikutnya, saya ingin membuat video teknik kedua dalam pembuatan video dengan menggunakan aplikasi zoom. oke, kita klik setting. Kemudian klik recording. Di sebelah kanan tertulis place video next to the share screen in the recording. Ini kita klik. Oke, kemudian close X. setelah itu kita klik new meeting. Oke, kita klik new meeting. Oke, kemudian kita perbesar. Nah, nampak ini virtual background kita. ini akan kita ganti virtual background kita. Ini kita klik dulu. Kemudian klik stop video. Tanda panah, kita klik choose virtual background. Tunggu sebentar. Nah, ini pilihan file untuk virtual background. kita pilih salah satu. Misalnya ini kita pilih di padang golf. Oke, atau kita pilih terserah. Saya klik ini misalnya. Virtual background Fema. Oke, baik. ini kita gunakan ini, kita tutup. Nah, sehingga background kami yang digunakan adalah folder virtual background yang ada tulisan Fema. Oke, pertama kita siapkan file yang akan kita presentasikan. Saya menyimpan file ini di mydocument. Zoom. kita klik file ini. Maka file ini akan terbuka. Ini file-nya. Saya ulangi. Ini file-nya. Kemudian kita slideshow. Kita klik slideshow. Oke, nampak file ini. kemudian kita kembali ke aplikasi Zoom. Bagaimana cara masuk ke aplikasi Zoom? Oke, pada tombol kita menemukan ALT dengan tab. Ini klik bersamaan. Nah, maka akan nampak file yang aplikasi yang terbuka pada layar kita. Nah, kemudian kita klik Zoom Meeting. Nah, sehingga kita kembali ke Zoom Meeting. Oke, kemudian berikutnya kita klik Share Screen. Nampak beberapa file yang sudah terbuka. Nah, di situ ada tertulis PowerPoint slideshow. Nah, ini yang kita klik. Slideshow. kita klik, kemudian Share. Nah, inilah tampilan slideshow yang tadi kita sudah buka. Kemudian, kita tarik ke atas, akan nampak menu seperti ini. Kemudian, klik sebelah kanan, tertulis di sini Record on this computer. Kita klik Record on this computer. Nah, kemudian, ini adalah layar untuk presenter. Ini kita tarik ke kiri supaya tampilannya besar. Saya sarankan gunakan tampilan yang paling besar supaya nanti hasilnya lebih bagus. Setelah itu kita atur posisi, maju ke depan, maju ke depan, sehingga kepala kita hanya sedikit dari batas atas. Kemudian, posisi kita posisi di tengah dengan menggeser laptop ke kiri ke kanan atau kursi kita. Nah, setelah kita posisi nyaman, kita berada di tengah. Selanjutnya, kita mulai menjelaskan file ini satu persatu. Ini bisa kita geser ke bawah, ke kiri, ke atas, ke tengah, supaya bahan yang kita presentasikan terbaca oleh kita. Namun, tidak ada masalah ini menggeser kemanapun, nanti karena hasil akhirnya, layar presenter ini akan berada di sebelah kanan. Jadi, tidak akan tertutupi oleh tulisan slide, tidak akan tertutupi oleh presentasi kita. Gunakan mouse untuk menggeser ke bawah. Ini slide berikutnya, kita jelaskan. Slide berikutnya, kita jelaskan. Kita gunakan juga tombol arrow ke bawah, dan seterusnya. Oke, setelah setiap presentasi satu slide, Bapak ingin rehat, atau Ibu ingin istirahat, kembali lagi, naikkan ke atas kursor ini, kemudian sebelah kanan, kemudian klik Pause Recording. Ya, kita bisa, oke, Pause Recording, ya, kita bisa mengatur slide yang mau kita presentasikan, ya, ini, dengan menekan arrow yang ada di tombol komputer kita, misalnya ini yang akan kita jelaskan. Setelah siap, kemudian kita kembali lagi ke atas, ya, kita geser ke atas, ketemu tombol ini, kemudian klik Resume Recording. Nah, kita merekam kembali. Ya, setelah selesai semua rekaman kita, ya, kita klik Stop Sharing. Nah, kemudian tombol di bawah ada tertulis Pause Stop Recording. Ya, kita klik Stop Recording. Saya sarankan gunakan tampilan yang paling besar supaya nanti hasilnya lebih bagus. Setelah itu kita atur posisi, maju ke depan, maju ke depan, ya, sehingga kepala kita, ya, hanya sedikit dari batas atas, ya, kemudian posisi kita kemudian